Inilah reaksi para murid sebuah sekolah di Medan Sumatera Utara mengetahui lima guru mereka, dipecat tanpa alasan jelas. Tidak hanya para siswi, para siswa juga memberi reaksi serupa, bahkan sebagian sampai pingsan. Sejumlah siswa berorasi menyatakan kekecawaan mereka terhadap pihak yayasan pengelola sekolah. Salah seorang guru yang dipecat mempertanyakan yayasan pengelola sekolah mengenai alasan pemecatannya. Ia juga menyalahkan kepala sekolah yang bahkan tidak berupaya membela anak buahnya. Jadi tidak ada pembelaan terhadap anak buah. Menurut beliau itu tidak ada wawenangnya untuk membela anak buah. Hal yang luar logis kan, selaku pimpinan tentu harus ada pembelaan. Dasar apa anak buahku dipecat? Apa alasannya? Apa alasannya memecat Pak? Tolong dipertanyakan. Sejujurnya itu dipertanyakan sama pemeskan. Kenapa anak buah saya dipecat? Apakah kena melolaikan tugas? Atau kena meninggalkan tugas? Atau berbuat sesuatu yang sangat arugan di sekolah? Pemecatan lima guru di sekolah Immanuel ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, lima guru lainnya telah lebih dulu dipecat, sehingga total sudah sepuluh guru dipecat tanpa alasan jelas. Murid-murid mengancam akan terus melakukan aksi protes atas pemecatan guru-guru mereka. Pihak yayasan sekolah belum memberi konfirmasi mengenai hal ini. Dari Medan Sumatera Utara, Budi Satria, TV One mengabarkan.